Satu, dua, tiga Ketika saya tentang pengalaman teman-teman Sampai ngomong-ngomongnya gitu ya Allah Jangan sampai gitu ya Nah ini kebetulan waktu itu emang saya sempat tengkar Sama ayah gitu ya Saya anak pertama Saya sempat tengkar sama ayah saya Sebenarnya masalahnya sepilih Karena saya cuman Saya sering banget minta uang saku Sering banget minta uang saku Soalnya emang saya suka jajar, suka makan Kadang itu suka makan banget teman-teman Terus kadang-kadang suka Maka lupa diri gitu Makannya sampai Jajarnya berlebihan lah kasarannya Kayak gitu Nah ayah saya mungkin waktu itu Jengkel, mungkin karena waktunya gak tepat juga Atau mungkin karena emang saya yang terlalu Sering minta uang saku saat itu Nah ayah saya tuh sampai keluar Kata-kata gini Kamu ini udah gede, kenapa sih minta uang saku Terus menghasilkan kek Sekali-sekali gitu Nah itu rasanya jengkel banget Jengkel banget Terus akhirnya aku mikir Udah mulai saat ini pokoknya aku gak mau minta ayah lagi Terus Nah sejak saat itu tuh Udah langsung kepikiran gimana caranya Aku bisa menghasilkan uang sendiri Nah awalnya emang waktu itu aku jengkel banget Tapi setelah berjalan Dan akhirnya saya diumnya usaha sendiri Saya tuh ngerasa ya Allah alhamdulillah Banget nih ayah tuh ngingetin saya kayak gitu gitu Kalau saya nih ayah saya gak bilang kayak gitu Mungkin saya dari dulu cuman bermimpi aja Jadi pengusaha Gak akan yang sampai kejadian kayak gini gitu Dan saya ngerasa sering malu banget Saya cuman lulusan SMA Dan alhamdulillah orangnya Emang orangnya ulen Dan dulu cuman jadi penjual kuliah Dan tukang kebun aja Dan orangnya bisa sesukses ini gitu Dan saya ngerasa malu banget Saya bisa kuliah Saya lulusan D3 Yang istilahnya kehidupannya mungkin gak dari nol banget ya Udah saya punya orang tua seperti ayah saya Nah kenapa saya gak bisa lebih sukses dari dia gitu Dan saya harus buktiin saya harus bisa lebih sukses dari dia gitu Terima kasih